Perpustakaan daerah Provinsi Jambi yang berada di Kecamatan Telane Pura sudah mulai beroperasi kembali dan membuka layanan pengunjung. Namun di masa transisi New Normal, pihak perpustakaan membatasi jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan. Memasuki masa New Normal atau tantanan kehidupan baru, perpustakaan daerah Provinsi Jambi kembali membuka pelayanan pengunjung. Pelayanan ini mulai dibuka pada Senin 8 Juni 2020, meskipun telah membuka pelayanan, namun masih sepi pengunjung. Kabit Deposit Pengembangan Koleksi Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Husni Tamrin mengatakan, pembukaan perpustakaan seiring dengan masa transisi kebijakan New Normal, pihaknya membatasi jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan. Pada meja dan kursi dibuat berjarak dengan dilengkapi rambu protokol kesehatan. Selain itu, sebelum masuk ke ruang baca, para pengunjung terlebih dahulu diwajibkan mengikuti aturan yang diperlakukan. Mulai dari mencuci tangan, cek suhu tubuh menggunakan termogat, wajib menggunakan masker, hingga mengikuti aturan psikal distancing. Untuk sistem layanan terdapat sedikit perbedaan, biasanya kapasitas tersedia 200 kursi, namun saat ini dibatasi hingga 80 kursi dengan pembatasan jarak 1,5 meter. Sementara untuk buku, tetap disediakan seperti biasa di rakyat yang telah tersusun. Kita sendiri menjelang masa transisi ini, kita sudah menyiapkan protokol pelayanan di bidang perpustakaan sendiri, yaitu dengan memberi suatu aturan yang cukup ketat, yaitu setiap pengunjung yang masuk ke sini akan kita cek suhu badannya dengan termogat, kemudian kita siapkan juga tempat cuci tangan, dan mereka juga kita harapkan punya hand sanitizer, dan mereka masuk ke ruangan, harus menggunakan masker. Untuk sistem pelayanannya di sini gimana Pak? Sistem pelayanan tetap kita buka, ruangan ini adalah ruangan layanan umum, kapasitas untuk kursi biasa tersedia sekitar 200 kursi, tapi untuk masa transisi dan menuju new normal nanti, kita batasi hanya 80 kursi, dengan pembatasan tiap-tiap ruangan kita jaga jarak antara 1,5 sampai 2 meter. Jadi kursi berjarak, kita beri tanda silang, mana yang bisa diduduki dan mana yang tidak bisa diduduki.